kali ini HMID ingin berbagi cara membuat sebuah charger untuk baterai litium yaitu baterai 18650 baterai yang seperti ini bahan-bahan yang akan dipergunakan diantaranya adalah holder untuk baterai litium itu sendiri baterai 18650 kebetulan saya menggunakan sebuah holder paralel untuk dua buah baterai seperti ini selanjutnya adalah kabel secukupnya lalu sebuah modul untuk charger baterai tersebut yaitu modul charger baterai litium Oke lalu selanjutnya adalah sebuah tank untuk memotong kabelnya dan sebuah alat pengupas kabel Oke langsung saja disini saya akan coba untuk merekatkan dulu modul ini di holder baterai seperti ini dengan menggunakan sebuah double tip Oke saya menggunakan double tip seperti ini Oke saya akan potong sesuai dengan lebarnya modul ini Oke lalu saya akan rekatkan kemudian untuk kaki-kakinya yaitu untuk kaki-kakinya yaitu untuk kaki positif ini akan saya gunakan sebagai kaki positif seperti yang terlihat pada lambangnya disini positif dan disini negatif ini akan saya satukan dan akan saya hubungkan ke kutub positif pada bagian modul charger ini oke langsung saja saya akan menggunakan sebuah kabel secukupnya seperti ini selamat menikmati 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 Oke setelah terhubung saya akan menyambungkan ke bagian sini Oke setelah terhubung saya akan menyambungkan ke bagian sini untuk bagian positif kutub ini sudah selesai dan saya akan menghubungkannya ke bagian negatif yaitu bagian yang disebelahnya di sini saya akan menggunakan kabel untuk menyambungkannya ke area kutub negatif ini terlalu panjang saya mengupasnya tapi tidak apa-apa saya ukur dulu kita kasih timah kembali bagian sebelah sini kita sambungkan saya akan melewatkan dari bawah seperti ini namun ini tidak ada lubang saya akan mengembangkan lubangnya terlebih dahulu saya akan melewatkan dari bawah seperti ini 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 Oke biar kering dulu sejenak lalu ini akan saya sambungkan ke bagian baterai yang negatif yaitu sebelah sini kita potong agar tidak terlalu kepanjangan kita berikan timah untuk mempermudah penyelderan kemudah penyelderan ini sudah selesai selanjutnya saya akan coba memberikan tegangan apakah dia berfungsi saya berikan tegangan terlebih dahulu modul menyala biru Oke ini udah selesai lalu saya akan coba menggunakan sebuah baterai dua buah baterai untuk kutu positif sebelah sini sedangkan untuk positif satunya lagi sama sudah sini karena ini adalah paralel dan kita akan coba ini sudah masuk merah tanda pengecasan nanti kalau udah penuh dia akan menyala warna biru di sebelahnya Oke kita sudah akan tunggu seberapa lama dia akan penuh bila terlalu lama mungkin videonya akan sekat Oke Oke ini setelah menunggu hampir dua jam baterai sekarang sudah terisi penuh dengan ditandai di indikator light berwarna biru sekarang saya akan cabut ke ininya tegangannya untuk charger yang saya gunakan adalah charger punya HP Xiaomi seperti ini charger biasa yang hanya 10 watt dengan keluaran 5 volt 2 ampere Oke eh mengapa cukup lama bagi saya cukup lama karena baterainya ini kapasitasnya cukup lumayan besar yaitu 2600 mAh sehingga membutuhkan waktu yang lama apalagi ini paralel dua jika baterainya lebih kecil mungkin pengisiannya akan lebih lambat sekarang saya akan coba cek berapa dua tegangan yang masuk ke baterai ini akan menggunakan multitester kita coba lihat 4,1 4,1 volt dia sudah penuh 4,17 bila dibulatkan menjadi 4,2 oke ini normal selanjutnya yang satunya kita cek kembali 4,18 oke sama sudah cukup balance Oke berarti charger ini sudah berfungsi dengan baik Oke inilah cara membuat charger charger yang simpel untuk baterai 16 untuk baterai 18650 ini sampai disini dulu tutorialnya atau caranya bila anda menyukai video ini silahkan di like di share dan jangan lupa memberikan komentarnya terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati